selamat menikmati semoga kita semua dalam keadaan jahat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun semoga kita dimurahkan rezeki dilapangkan rezeki rezeki seluas-luasnya tanpa batas amin 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 pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang monetisasi Alhamdulillah tadi pagi subuh kita jam 4 lebih 15 menit saya mendapat email dari pihak youtube dengan Anda dikirima sebagai partner youtube di lanjutan dari video yang pertama yang berjudul monetisasi ditolak karena konten yang berulang dimana konten berulang itu adalah konten yang kita dapatkan dari youtube dengan mengambilnya walaupun itu dalam keadaan atau bisa digunakan kembali kemarin waktu saya mengajukan monetisasi yang pertama channel saya ditolak karena saya pernah menggunakan atau mengambil lagu dari youtube padahal lagu tersebut dalam keadaan kreatif komon atau bisa digunakan kembali saya akan memberikan informasi informasi atau cara bagaimana agar cepat dimonetisasi bagaimana langkah-langkahnya dan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana mengatasi konten yang berulang jangan kemana-mana tetap stand by di channel Giandra Al-Ghivari dan tonton video berikut sampai habis sebelum dimonetisasi yaitu tanggal 30 April 2020 yaitu saya akan menghapus beberapa video padahal sudah 5 juta menit menghapus video tersebut dan beberapa video yang lainnya tujuannya adalah untuk mengajukan monetisasi yang kedua karena pada tanggal 30 April 2020 saya mendapatkan email untuk pengajuan monetisasi yang kedua ini adalah video yang kedua dengan 360 ribu menit akan saya hapus juga karena ini sebelumnya saya ambil dari youtube namun dengan kreatif common atau boleh digunakan kembali ini tidak ada hak cipta atau copy tapi kemarin saya juga mengambil video ini atau musik ini dari youtube tapi sudah saya ubah suaranya dan temponya sudah saya ubah juga tapi untuk antisipasi untuk monetisasi yang kedua akhirnya saya hapus ini dia jam tayangnya sampai 94 ribu tapi nanti setelah saya hapus dan saya cek kembali ternyata tinggal sekitar 7 ribu jam tayang tapi syukur sudah melampaui syarat dari ketentuan youtube untuk bisa dimonetisasi ulang dimana yang dimaksud konten berulang itu adalah konten yang dibuat masal oleh beberapa orang dan dipublikasikan di youtube dan kita mengambilnya dengan tujuan untuk menambahkan view atau penambahan jam tayang ini adalah tampilan dari youtube creator atau youtube studio dari aplikasi yang bisa didapkan di playstore hari ini tanggal 5 Mei 2020 subscribe saya 6780 sekarang jam 10 malam dan ini adalah video-video yang telah dimonetisasi dengan gambar dolar warna hijau dan ada sebagian juga dolar yang warna kuning tapi untuk dolar yang warna kuning kita bahas nanti untuk selanjutnya sebelum kita mengajukan monetisasi ke pihak youtube lebih baik kita cek sekal lebih baik kita cek pastikan secara rutin sudah lebih dari 1000 subscribe dan minimal 4000 jam tayang yang kedua pastikan tidak ada hak cipta atau copy yang ketiga pastikan aman dari pelanggaran dan perdoman komunitas yang keempat pastikan tidak ada komentar yang mengandung spam kalaupun ada segera dihapus bagaimana melakukan tip dan trik agar monetisasi segera ditinjau langkah pertama kita masuk ke tampilan desktop studio creator dashboard youtube saya menggunakan chrome karena di chrome ini ada tampilannya kita pilih desktop kemudian kita masuk ke setelan gambar ini gambar apa namanya setelan terus kita masuk ke default upload kemudian kita pilih ke monetisasi ini monetisasi saya saya centang semua karena saya sudah diterima jadi ini tetap saya centang dan saya simpan tapi untuk teman-teman yang belum mengajukan monetisasi sebaiknya ini centang ini kita hapus semua kita hapus semua lalu simpan ini adalah trik agar pihak youtube segera meninjau monetisasi dari channel teman-teman sebelumnya saya juga tidak percaya tapi setelah saya mencobanya kemarin tanggal 1 mai 2020 saya mengajukan ulang ke pihak youtube dan setiap paginya saya mengecek email dan belum ada konfirmasi dari youtube dan alhamdulillah kemarin tanggal 5 saya mendapatkan email bahwa monetisasi saya diterima video ini adalah video dalam tampilan desktop atau dalam tampilan dalam tampilan apa namanya dalam tampilan komputer ini coba saya buka oke teman-teman begitulah cara mengatasi konten yang berulang dan bagaimana tip agar monetisasi cepat ditinjau walaupun itu ditinjau diterima atau tidak tapi ada kejelasan ada beberapa dari kreator dari channel juga yang sudah menunggu sampai beberapa bulan ada juga sampai setahun tapi masih digantung tidak ada keterangan tidak ada balasan dan akhamdulillah channel ini saya buat tanggal 25 november 2019 kemarin dan pada bulan maret saya sudah melampaui dari 4.000 jam tayang lebih dan 1.000 lebih subscribe namun monetisasi yang pertama ditolak dan yang kedua pada bulan Mei ini akhamdulillah monetisasi diterima oke buat teman-teman semua jangan lupa berdoa dan terus berusaha jangan menyerah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati